Harga yang terus menurun, trendnya ini tentu saja sudah sangat mengkhawatirkan bagi pelaku usaha. Pertama, volatilitas harga, harga turun terus. Kemudian dari sisi biaya operasional juga terus mengalami peningkatan. Kita lihat biaya operasional terutama dipicu oleh fuel cost, kemudian juga stripping rasio makin meningkat. Ini membuat perusahaan-perusahaan itu rata-rata kenaikan biaya operasionalnya bisa 20%, bisa sampai 25%. Mungkin Pak Ahmad Sudi punya data yang lebih konkret. Kemudian di sisi lain, di tahun 2003 ini, sejak 2022 yang lalu itu diberlakukan tarif royalti yang baru, yang lebih tinggi. Baik bagi pemegang IUP dan juga pemegang UPK, tentu saja sejak mereka beralih dari PKP 2B menjadi UPK khusus kelanjutan operasi produksi. Jadi biaya operasional meningkat, beban-beban kewajibannya juga meningkat, ini sudah cukup mengkhawatirkan. Jadi dengan harga yang terus menurun, bisa saja ini berapa-berapa perusahaan nanti sudah masuk di level harga kos operasional. Kalau harga terus menerus turun, ini dikhawatirkan berapa perusahaan nanti akan, harga operasionalnya itu sudah di level, bisa di level defisit mungkin nanti. Oke, itu proyeksi Anda level harga batubara di mana yang sudah dikatakan ini akan menjadi level-level harga kritik? Ya, tentu saja ada berapa level. Oh, saya juga lupa sampaikan bahwa kita juga masih mengalami disparitas ya, disparitas antara HBA dan juga dengan harga jual real. Ini masih terjadi ya, selama 3 bulan terakhir ini kita buat internal assessment, ini spreadnya masih cukup lebar ya. Ini tentu saja perusahaan-perusahaan belum bisa memaksimalkan harga yang lebih kuat dibanding 2020-2021. Nah, mungkin ilustrasi kalau di GAR 4200 ya, itu kebanyakan produksi kita di kisaran itu, GAR atau ICI 4, itu harga jika diturun di level 48 atau mungkin di bawah 48 dan 46, itu mungkin beberapa perusahaan sudah mencapai level harga biaya produksi. Jadi ini terus terang sangat mengkhawatirkan. Dan tadi saya tambahkan bahwa tahun lalu harga tinggi di offset dengan tarif royalti tinggi dan juga beban-beban kewajiban lebih tinggi, tapi di offset dengan kenaikan harga. Nah, sekarang kondisinya berbeda nih, harga terus turun kemudian biaya operasinya ini semakin meninggi. Jadi, otomatis pasti cuan dari perusahaan-perusahaan ini semakin kecil dan semakin nifis. Oke, tadi di level berapa Pak harga batubara ini akan menjadi level kritikal bagi para pengusaha? Kita mungkin lihat yang tadi saya ilustrasi, GAR 4200 ya, tentu saja ya. GAR 4200, kalau salah mungkin di Pak Suhdi bisa korek nih ya. Sekarang di level mungkin masih di atas 50-an ya, 5, 4, 5, 6 kalau salah ya. Nanti kalau diturun terus ya, turun terus di level sampai 48 atau ke bawah lagi, ini dikhawatirkan akan berimbas. Apalagi beban kewajibannya naik dan kemudian disparitas antara HBA juga masih belum menyelesaikan persoalan. Oke, second ke Pak Suhdi. Seperti apa pandangan Anda Pak Suhdi? Di tengah harga batubara global yang semakin melandai, ditambah lagi biaya operasional dan juga tarif royalti, bahkan tadi Pak Hendra sampaikan bahwa disparitas antara HBA dan juga harga jual real ini masih sangat jauh. Ya, saya setuju sekali sama Pak Hendra ya. Kalau misalkan kita lihat lebih dalam terkait HBA dan harga real, memang HBA kan memang by default ya, rumusnya itu kita lihat harga-harga di bulan sebelumnya, terus dijadikan harga acuan di bulan depan. Sementara kan volatilitas di harga batubara itu bisa saja terlihat ada shock, sehingga harga real yang tadi Pak Hendra sebut harga jual itu bisa jauh di bawah HBA. Nah, implikasinya apa? HBA ini nanti akan, HBA yang terlalu tinggi akan meningkatkan cost of production yang lebih tinggi, sementara revenue dari produksi penjualan batubara itu akan tergantung sekali dengan harga real yang saat ini sedang turun seperti itu. Jadi, di satu sisi benar yang dibilang Pak Hendra bahwa beban perusahaan nanti akan cenderung meningkat di tengah kondisi yang sekarang. Tapi di sisi lain, kita juga harus lihat kalau di harga batubara yang kalori tinggi itu masih di sekitar 138 terakhir saya cek, dan harga batubara kalori rendah di 4.200 itu masih di sekitar 53 USD per tonnya. Harga tersebut untuk beberapa perusahaan yang khususnya perusahaan besar itu masih jauh lebih tinggi ya dibanding tahun sebelumnya. Tapi memang yang dikatakan Pak Hendra juga harus dicek lagi nih, untuk beberapa perusahaan yang, ada beberapa perusahaan yang memang mungkin tidak dapat beroperasi dengan harga yang terus turun. Ini yang harus kita waspadai, karena dengan harga yang terus turun, beberapa perusahaan bisa, cost of production-nya itu malah bisa lebih besar dibandingkan dengan harga penjualannya seperti itu. Tapi untuk beberapa perusahaan besar, saya sendiri melihat kalau tingkat harga yang sekarang ini masih cukup menguntungkan seperti itu, Mbak. Oke, artinya untuk harga batubara di saat ini masih cukup menguntungkan bagi Anda. Maksud saya kan ke Pak Hendra, Pak Hendra di tengah biaya operasional yang saat ini semakin meningkat, pandangan Anda sebetulnya sejauh ini, seperti apa sih permintaan batubara khususnya dari negara-negara utama seperti India dan juga China? Iya, menarik sih kalau melihat data-data yang ex-import dari India dan China di semester 1, Pak Suhti juga punya data-data yang lebih real ya. Demand dari Cina, import Cina itu menguat ya sebenarnya dibandingkan year on year di tahun lalu. Di semester 1 cukup tinggi, India juga menunjukkan peningkatan, kemudian di sisi lain produksi di Tiongkok juga itu mengalami peningkatan sampai 4,3 miliar ton kalau nggak salah. Ini yang dikhawatirkan tentu saja inventory Tiongkok ini makin banyak sehingga bisa saja di semester 2 ini memicu mereka untuk lebih membatasi import. Nah ini yang kita cermati karena inventory mereka cukup besar, meskipun memang kita lihat di semester 1 ini rekor ya. Import mereka dibanding rata 2018-2022 ini lebih tinggi dari Maret sampai ke Juni 2003 dan juga dibanding 2022 import Tiongkok ini tinggi. Tapi kita perhatikan nanti memang inventory mereka cukup besar, yang ini dikhawatirkan bisa berdampak terhadap import mereka di semester 2 ini. Terima kasih telah menonton!